Penutupan serta penyegelan sumur air tanah ini dilakukan oleh tim dari Badan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung bersama petugas dari ESDM UPT wilayah 3 Provinsi Jawa Barat di salah satu pusat penjualan barang elektronik di Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Rabu Siang. Penutupan sumur air tanah tersebut ditandai dengan penempelan stiker pemberitahuan bahwa sumur tersebut telah disegel. Kepala BPLHD Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan bahwa penyegelan sumur air tanah ini dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis dari SDM Jawa Barat yang menyatakan bahwa penggalian sumur air tanah di lokasi tersebut dilakukan secara ilegal karena tidak memiliki izin resmi. Disampaikannya pihak pengembang harus melakukan kajian eksplorasi sumur terlebih dahulu untuk mengetahui keberadaan air tanah di lokasi. Namun jika telah memasuki zona kritis, maka pengambilan air di sumur tersebut harus dihentikan. SDM Jawa Barat bahwa di lokasi ini terjadi penggalian sumur air bawah tanah yang dilakukan tanpa mendapat izin terlebih dahulu. Jadi pada hari ini kami bersama tim dari BPLH Kota Bandung, kemudian dari SDM, dan UPT, wilayah tiga provinsi, melakukan bersama-sama penyegelan penggalian. Sementara itu menurut manajer area perusahaan pengembang, Indra mengakui bahwa pihaknya belum mengajukan perizinan secara resmi. Dirinya akan melakukan pengkajian lebih lanjut terkait syarat-syarat perizinan yang diberikan oleh BPLHD. Dari empat sumur air tanah di lokasi tersebut, dua diantaranya dilakukan secara ilegal. Sumur air tanah sedalam 80 meter tersebut dilakukan untuk pengembangan pembangunan gedung.